Sebagai salah satu sekolah rujukan pengimplementasian kurikulum berdeka yakni profil pelajar Rahmatan Lil Alamin, mendua pesisir selatan menjalankan program proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk penguatan tradisi dan kesenian serta adat budaya dengan kearifan lokal yang mulai pudar di tengah-tengah masyarakat. Program tersebut dirangkum dalam kegiatan panen karya mendua pesisir selatan yang diikuti oleh siswa kelas 10 dan 11 yang telah mengikuti pelatihan selama lebih kurang satu tahun. Kegiatan panen karya tersebut diawali dengan pawai keliling sekolah dengan menggunakan pakaian tradisi menangkabau dalam sejumlah kegiatan yang saat ini masih sering dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Kepala umat dua pesisir selatan menyebut selain penguatan profil Pancasila bagi para pelajar, program ini juga merupakan salah satu upaya dalam melestarikan adat budaya Minangkabau. Para siswa tidak hanya diajarkan tentang lima kearifan lokal yang ada di pesisir selatan, namun juga bagaimana cara melaksanakannya termasuk dengan kalimat-kalimat ataupun petatah petitih yang menjadi ciri khas orang Minangkabau dalam kegiatan kebudayaan. Lima kegiatan kearifan lokal yang dipraktekan yakni menikahan anak, mencobak kain kafan, melewakkan datwa, bersalin baju, hingga meminum kopi. Selain mendalami makna dari kegiatan kebudayaan tersebut dengan kegiatan praktek, para siswa nantinya juga diharapkan dapat langsung sebagai pelaku kegiatan di tengah-tengah masyarakat. Ini merupakan suatu kegiatan dalam rangka mengimplementasikan budaya-budaya atau adat istiadat, masakan yang sifatnya tradisional yang sifatnya merupakan suatu kearifan lokal. Hari ini di Mandua Pesir Selatan kita laksanakan kegiatan itu dalam rangka melestarikan kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang ada di Kabupaten Pesir Selatan. Salah satu kegiatan tersebut yang hari ini hampir setiap hari terjadi di tengah-tengah masyarakat, salah satu di antaranya seperti minum kopi, kemudian melewakan datu, salin baju, kemudian menikahkan keponakan. Nah semua itu kami berikan kepada siswa dalam rangka bagaimana nanti ketika siswa kita ini sudah berada di tengah-tengah masyarakat dan ketika kegiatan-kegiatan tersebut sedang tersenenggara di tengah-tengah masyarakat, nanda-nanda kita ini tidak canggung lagi dan sudah tahu kegiatan-kegiatan tersebut seperti apa dan dia bisa langsung menjadi pelaksana dalam kegiatan tersebut. Kemudian tujuan yang kedua tentunya kita berharap nanti kegiatan yang kita laksanakan ini karena ini merupakan suatu kearifan lokal, kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Pesir Selatan, mudah-mudahan nanti nanda-nanda kita ini menjadi orang-orang yang bisa melestarikan adat istiadat tersebut.